oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi video pad ya disini aplikasi untuk editing video nah disini saya melanjutkan ke part yang ketujuh nah sebelumnya masih sudah banyak yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana belajar dari awal bagaimana cara ngedit video menggunakan aplikasi video pad oke kita lanjutkan saja sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen cek it out kita lanjutkan nah disini sudah saya siapkan beberapa bahan seperti biasa nah disini ada video ya tempat untuk video-video yang kita sudah open atau kita buka terus yang disini ada audio musik-musik yang atau rekaman suara yang sudah saya buat nah disini ada image atau gambar atau nanti juga letaknya untuk teks atau kita akan buat teks nanti dia letaknya disini oke yang pertama kita akan saya akan mengenalkan beberapa efek ya transisi bagaimana cara membuat transisi perpindahan video ya yang pertama kita siapkan dulu ini contoh saja kita taruh sini dulu ini ada dua video ya nah ada dua video yang satunya ada suara yang satunya nggak ada suara kita hapus dulu suaranya oke selanjutnya kita cek dulu bagaimana perpindahannya nah dia langsung saja untuk membuat transisi untuk perpindahan video ya supaya kita pilih yang ini ya bagian antara video ini nah ini namanya add video transition nah ini kita klik nah disini ada banyak pilihan ya kita bisa lihat nah ini ini efeknya seperti ini nah ini sampai bawah ini kita bisa pilih salah satu nah misalnya saya pilih yang ini kita oke saja kita yes oke seperti ini jadinya nah nah jadi kita bisa ganti juga kita bisa ganti-ganti yang lain atau seperti ini nanti ya nah seperti ini atau yang masih banyak lainnya nah ini kalau kita mau normalkan kita pilih yang no transition nah kita kembalikan ke normal biasa nah itu nah itu untuk membuat transisi video ya terus masih banyak lagi yang untuk membuat transisi video nah disini untuk langkah awalnya disini bisa biasanya kalau pertama buka video dia biasa ya kita bisa buat transisinya awal video ini dia dari kita bisa atur waktunya nah jadi dari seperti ini contohnya nah jadi dia dari gelap menuju ke gambarnya nah itu terus disini ada efek juga ya ini efek untuk gambar ini efek untuk suara nah jadi fungsinya berbeda-beda nah ini untuk gambar ini untuk suara jadi kemarin saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara membesarkan volume kalau ininya sudah volume tetap suaranya kecil kita bisa main di efek ini ya nah ini kita tinggal kita atur di bagian suaranya kalau gambar ini kita di bagian efek gambar ini ya efek ini masih banyak fungsinya ya fungsinya masih banyak ini teman-teman bisa coba satu per satu bisa bagaimana cara nge-crop gambar terus ini skill nah masih banyak yang kemarin skill ini saya sudah berikan tutorial untuk mengecilkan gambar atau mengatur tempat gambar kita geser kanan-kiri atas-bawah bisa ya nah ini green screen juga sudah saya buat tutorialnya nah nanti yang lainnya saya akan buat untuk part yang selanjutnya oke nah itu mungkin menu-menu yang sangat efektif untuk memperbagus video kita ya supaya bisa dipandangnya supaya bisa menarik penonton lagi ya masih banyak menu-menu yang lainnya yang masih belum saya jelaskan ya terus bagaimana menyimpan videonya juga saya belum jelaskan nah mungkin tunggu saja tutorial saya selanjutnya ya jadi ini sudah part yang ketujuh jadi sudah saya mengajarkan pelan-pelan yang penting teman-teman bisa paham ya itu jadi masih banyak lagi jadi aplikasi videopad ini tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi prabayar atau yang sejenis Adobe Premiere ya atau yang mungkin sudah pro yang menggunakan sudah pro dan komputernya atau laptopnya sudah memadai speknya jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi sesuai spek komputernya jadi spek komputer saya ini lumayan kecil jadi saya menggunakan aplikasi videopad saja untuk mempermudah pekerjaan saya kalau saya menginstall aplikasi Adobe Premiere atau sejenisnya itu mungkin laptop saya tidak kuat karena spek atau RAM laptop saya mungkin di bawah 4GB kalau bisa di atas 4GB itu biar tidak lemot tapi tidak menungkut kemungkinan aplikasinya berbeda tapi semua menunya sama saja tinggal kita saja yang menggunakan bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua sebelum saya akhiri jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati